Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andrade Libri Lian Nah kali ini saya akan berbagi informasi Terkait dengan nama-nama yang ada di jadwal insentif Oke apa kabarnya sahabat kartu prakerja dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah bagi sahabat prakerja yang belum subscribe Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja Nah kali ini saya akan berbagi informasi terkait nama-nama yang ada di keterangan jadwal kartu prakerja Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan Baik di kolom komentar maupun di grup facebook Nama-nama tersebut yaitu Yang pertama ada menunggu di proses Kedua ada sedang di proses Ketiga itu dijadwalkan Yang keempat itu ada dalam pengecekan Kelima itu tertahan Kenam ada kyc Ketujuh ada berhasil di transfer Dan kedelapan berhasil Nah kita akan bahas satu-satu terkait nama-nama tersebut Silahkan teman-teman simak sampai terakhir agar teman-teman juga paham Jadi teman-teman nanti tidak perlu bingung lagi kalau status insentifnya nama-nama keterangan tersebut Nah yang pertama kita bahas untuk menunggu di proses Nah untuk keterangan menunggu di proses ini akan muncul pada awal setelah jadwal insentif itu baru keluar Maka akan muncul kata atau keterangan tersebut Keterangannya menunggu di proses Yang dimaksud dengan menunggu di proses Artinya insentif itu sedang menunggu di proses Karena kan jadwal baru muncul Kurang lebih 7 atau 5 harian Baru nanti akan di proses Karena jadwalnya masih jauh Untuk proses insentifnya Artinya di statusnya itu baru menunggu di proses Jadi teman-teman silahkan ditunggu aja Nanti secara otomatis kata atau keterangan tersebut akan berubah ketika sudah mendekati tanggal yang sudah dijadwalkan Nah contohnya disini Disini jadwal insentifnya itu tanggal 7 Oktober Nah disini statusnya masih menunggu di proses Artinya teman-teman ditunggu aja karena jadwal insentifnya masih lama Jadi statusnya masih menunggu di proses Untuk selanjutnya untuk status yang kedua Yakni status keterangan dijadwalkan Nah untuk status dengan keterangan dijadwalkan Maksudnya disini adalah insentifnya sedang dalam proses penjadwalan pencairan Biasanya status itu dari status menunggu di proses Akan berubah dijadwalkan bila sudah mendekati tanggal pencairan Artinya kalau sudah mendekati tanggal pencairan statusnya akan berubah dijadwalkan Yang sebelumnya itu statusnya adalah menunggu di proses Jadi teman-teman masih tetap harus ditunggu Nanti kalau sudah tanggal hari hanya tanggal insentifnya pencairannya Nanti statusnya akan berubah Nah untuk status selanjutnya yaitu status yang ketiga Nah untuk status yang ketiga itu adalah sedang di proses Nah status ini akan muncul ketika sudah di hari H Atau sudah di tanggalnya untuk tanggal insentifnya Nah sedang di proses itu juga mengandung arti bahwa dari pihak prakerja itu Sedang memproses insentifnya Karena tanggal insentifnya sudah tiba Artinya dari pihak prakerjanya itu sedang memproses Untuk ditransfer ke rekening kita Jadi teman-teman ditunggu saja Tetap ditunggu dengan sabar Karena untuk dalam proses pencairan itu Biasanya bisa di tanggal tersebut Atau biasanya juga lewat di tanggal tersebut Misalkan jadwal insentifnya tanggal 7 Oktober Bisa saja cairnya tanggal 7 Oktober tersebut Tapi bisa saja tanggal 8 atau 9 Oktober Karena peserta kartu prakerja itu Cukup banyak yang menerima insentif Jadi secara bertahap Saya juga mengalami hal tersebut Saya dulu telat 2 hari Dari jadwal insentif Dulu saya harusnya jadwal insentifnya Tanggal 21 September Tapi baru masuk ke akun OVO itu Tanggal 23 Jadi teman-teman kalau telat sehari Nanti tetap ditunggu dengan sabar Karena biasanya ada yang pas di hari itu Sesuai di jadwal Biasanya juga ada yang telat Yang tidak sesuai jadwal Nah untuk status yang keempat Di sini adalah berhasil ditransfer Nah artinya kalau statusnya sudah berhasil ditransfer Artinya sudah ditransfer ke rekening kita Baik rekening e-wallet atau rekening bank Itu artinya sudah masuk ke rekening kita Silakan nanti teman-teman diperiksa Di dashboard akun prakerjanya Di bagian insentif Kalau sudah ada berhasil ditransfer Biasanya sudah masuk ke akun rekening kita Baik bank maupun e-walletnya Nah misalkan di keterangan di dashboard Berhasil ditransfer Tapi belum masuk ke akun e-wallet atau banknya Teman-teman tetap ditunggu Biasanya juga membutuhkan waktu Dalam proses pentransferan Oke selanjutnya untuk yang kelima Yaitu statusnya itu berhasil Nah yang dimaksud status berhasil Pasti teman-teman juga sudah paham Artinya sudah berhasil ditransfer Ke rekening e-wallet Maupun bank BNI Artinya insentif yang sebesar 600 ribu rupiah itu Sudah masuk ke rekening kita Teman-teman pastikan Nanti juga dicek masing-masing Kalau sudah di dashboard keterangan berhasil Dicek di akun e-wallet maupun banknya Diperiksa pasti juga sudah masuk Tapi bila belum masuk Silakan teman-teman hubungi pihak prakerja Baik melalui email maupun call centernya Nah untuk status selanjutnya Yang keenam adalah dalam pengecekan Nah biasanya itu akan muncul di insentif yang kedua Biasanya kalau statusnya itu dalam pengecekan Itu maksudnya adalah Dicek kembali oleh pihak prakerja Akun e-wallet atau bank BNI kita Dicek kembali Apakah e-walletnya masih aktif Karena biasanya Kemungkinan dari peserta kartu prakerja itu Ada yang teledur atau apa Atau ada kendala di HPnya Sehingga terhapus akun e-walletnya Nah itu juga dicek oleh pihak prakerja Masih aktif atau tidak Dalam pengecekan Kemudian Pastikan nomor yang digunakan Untuk akun e-walletnya itu Selalu aktif Minimal 6 bulan ke depan Nanti kalau sampai nomornya Mati atau masa aktifnya habis Nanti akan bermasalah Di insentifnya Jadi pihak prakerja itu akan mengecek Teman-teman silakan Dicek lagi masa aktif nomor HPnya Dan pastikan Akun e-walletnya Bank BNInya Jangan sampai lupa password Nah untuk yang selanjutnya Yang ketujuh Status dengan keterangan Dana tertahan Nah bagi teman-teman Mungkin ada beberapa yang mengalami hal tersebut Tapi tidak terlalu banyak Karena hanya beberapa peserta Yang mengalami dengan status dana tertahan Yang dimaksud dengan status Insentif dana tertahan Yakni Bahwa dana insentifnya masih ditahan Atau belum dilakukan proses pentransferan Oleh pihak prakerja Biasanya karena Ada masalah atau kendala di e-walletnya Biasanya akun e-walletnya itu Belum di upgrade Atau data-data di akun e-wallet itu Berbeda dengan di prakerja Baik data nama Atau data NIK Maupun Nomor HP Nah artinya teman-teman Harus sama untuk data yang digunakan Di akun e-wallet Maupun di akun prakerjanya Nah selanjutnya status yang ke delapan Status dengan keterangan E-wallet belum KYC Nah bila teman-teman mengalami hal tersebut Dengan statusnya e-wallet belum KYC Nah biasanya karena akun e-walletnya itu Belum terupgrade Nah ini hampir sama dengan Akterangan status tertahan E-wallet belum KYC juga biasanya Karena data yang digunakan Untuk akun e-walletnya itu Tidak sama dengan akun prakerja Seperti data nomor HP Atau Nomor KTP nya Jadi teman-teman pastikan Sudah di upgrade akun e-walletnya Kemudian juga data yang digunakan Itu sama dengan data yang Ada di akun prakerjanya Nah itulah beberapa Hal yang bisa saya informasikan Terkait status yang ada di jadwal insentif kartu prakerja Nah bila teman-teman ada yang mengalami hal-hal tersebut Atau ada status lain di luar ini Silahkan isi di kolom komentar Untuk berbagi informasi Nah demikianlah informasi dari saya Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Semoga apa yang saya informasikan ini Bermanfaat bagi teman-teman semua Dan semoga teman-teman semua Insentifnya cepat cair Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Agar mendapatkan informasi terbaru Mengenai kartu prakerja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton